Intro Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Jadi banyak nih yang sering tanya Bang, mending beli yang rada mahal atau murah sekalian nih Untuk gadget yang ini atau gadget yang itu Sebenernya semua itu tergantung dari kebutuhan juga Mau mahal atau murah itu kan relatif Namun kali ini saya akan memberikan 5 versus gadget Antara versi mahal dan versi murahnya Mulai dari microSD, TWS, hingga smartphone Bedanya dimana aja sih Namun sebelum dimulai videonya Semua gadget dan elektronik yang ada di video ini Bisa kamu beli di Shopee Karena di Shopee kamu bisa dapat potongan cashback sampai dengan 50% Dan potongan ongkir ekstra sampai dengan 50 ribu Oke, kita mulai dari gadget yang pertama Kita mulai dari memory card dulu Salah satu kebutuhan ketika teman-teman beli smartphone hingga kamera Jadi disini saya beli 2 jenis sandis microSD 128GB kelas 10 Yang satu di harga 100 ribuan dan satunya lagi 200 ribuan Lebih kepenasaran sih kenapa harganya bisa terpaut 100 ribuan padahal varian sama Pertama saya cek kapasitas memory yang harga 100 ribu Disini tersedia 125GB Lalu microSD yang harga 200 ribu punya kapasitas memory kosong 119GB Lanjut saya tes menggunakan Crystal Dismark 7.0 Dan hasilnya cukup membuat saya kaget Karena microSD yang harga 100 ribu punya kecepatan read 16MB per second Dan write juga 16MB per second Sedangkan untuk microSD harga 200 ribu punya kecepatan readnya sampai 30MB per second Dan write 28MB per second Wow 2 kali lipatnya ya Pengetesan kedua saya menggunakan Speedout Disini overall skornya langsung terlihat bahwa microSD yang di harga 200 ribuan lebih cepat 2 kali lipat Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau microSD sandis harga 200 ribuan jelas punya kualitas daripada yang 100 ribuan Ada harga ada kualitas ya Jangan salah pilih barang Lanjut untuk produk kedua yaitu TWS Karena saya pakai Galaxy Note 10 Plus dan gak ada earphone jacknya Maka saya memutuskan untuk memakai TWS Disini saya ada 2 produk TWS Pertama ada Redmi AirDots mulai dijual dengan harga 170 ribu Dan yang kedua Galaxy Buds di harga 1,7 jutaan Cek aja di Shopee Case kedua TWS ini sih sama-sama menggunakan plastik Tapi feel dan bodinya lebih solid Galaxy Buds Soal suara, Redmi AirDots punya suara yang menurut saya lebih flat Vokalnya cukup, bassnya juga gak terlalu nendang Bahkan suara low-nya sering miss Sedangkan untuk Galaxy Buds, kualitas suaranya lebih jernih Suara low hingga high dapat tertangkap dengan baik Apalagi kamu disini bisa setting sendiri audionya dengan aplikasi Galaxy Wearable Gak cuman itu, enaknya kamu bisa charge Galaxy Buds dengan Galaxy Note 10 Plus ini Kontrol Galaxy Buds pun juga simple, cuman cukup disentuh aja Simple kan? Lalu sedangkan Redmi AirDots kontrolnya masih ditekan Dan fiturnya sederhana banget Ya mau gimana lagi, cuman 200 ribuan aja Bicara soal delay, Redmi AirDots tetap delay ketika kamu nonton video atau main game Namun delaynya gak terlalu berasa sih Sedangkan untuk Galaxy Buds, saya bisa dibilang Kalo nonton video masih aman Namun untuk ketika main game masih ada sedikit delay Sebelum ke yang selanjutnya, saya mau ingetin aja nih Kalo produk-produk tersebut bisa kamu beli di Shopee Karena di Shopee kamu bisa belanja mulai dari powerbank, headset, laptop, aksesoris gaming, sampai kamera pun juga ada Terus kenapa harus di Shopee? Karena kamu bakal dapat cashback 50% Dan masih ada gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50 ribu Next, saya akan memberikan perbandingan smartwatch antara Blitzwolf HL2 di harga 600 ribuan Dan fosil Gen5 di harga 4,7 jutaan yang tersedia di Shopee Jadi sebelumnya, fosil Gen5 ini sudah jadi daily smartwatch saya selama 3 bulan Dan baru sekitar semingguan ini kami kedatangan Blitzwolf HL2 yang punya desain mirip Kalo diliat sekilas mungkin terlihat sama-sama keren Namun disini Blitzwolf punya bodi berbahan plastik dan strap karet yang dibalut liter coklat Sedangkan fosil Gen5 smartwatchnya punya bodi metal Layarnya dilapisi koning Gorilla Glass jadi tahan akan goresan Serta strap berbahan kulit asli jadi memang punya look yang lebih meyakinkan Layarnya sendiri Blitzwolf HL2 menggunakan layar 1,3 inch IPS Sedangkan fosil Gen5 punya layar 1,3 inch OLED display Kalo di kondisi indoor, kedua smartwatch ini oke banget tampilannya Tapi kalo di luar ruangan, fosil Gen5 ini lebih unggul Apalagi di fosil ada always on displaynya Namun jika masalah baterai, Blitzwolf mampu bertahan lebih lama Sekitar 5-7 hari jika dipake aktif Dan fosil Gen5 cuma bertahan 2 hari saja Ya itu juga karena fosil punya sensor GPS yang berdiri sendiri dan fitur yang lebih komplit Memang secara smartwatch, kedua varian ini punya fitur spot maupun heart rate juga Tapi fosil lebih lengkap dengan adanya NFC, microphone, ambient light, dan GPS yang berjalan sendiri Jadi selain kedua, smartwatch ini bisa menampilkan notifikasi Tapi di fosil Gen5 bisa juga membalas WhatsApp ataupun Google search via voice comment Next Gaming Handed Versus antara Wendly Portable Gaming seharga 200 ribuan Dengan Nintendo Switch versi 2 seharga 4 jutaan yang tersedia di Shopee Dari body langsung keliatan ya kalo ukurannya beda jauh Wendly punya bentang layar 2,8 inch dan Nintendo Switch punya bentang layar 6,2 inch Yang beda banget jelas jenis game yang bisa kita mainkan Meskipun di Wendly Portable Gaming ini punya library game sebanyak 416 game Dan Nintendo Switch sejak beli gak dapet game Tapi bisa dibilang konten gamenya beda sampe 5 generasi Soalnya Wendly ini cuma bisa mainin game-game Nintendo jadul jaman tahun 80an Dan Nintendo Switch ini mampu mainin game-game konsol dengan grafik sekelas Playstation 4 Mulai dari performa grafik dan suara beda jauh banget ya Karena emang terpau 35 tahunan secara teknologi Tapi Wendly ini punya kelebihan yang cukup menarik Bahkan lebih unggul dibanding Nintendo Switch sekalipun loh Yaitu kapasitas baterainya sebesar 8000 mAh yang bisa dijadikan powerbank juga Mantep kan? Bayangin deh, mainin game sekelas Mario Bros yang cuma butuh daya kecil banget sampe 8000 mAh Kapan habisnya tuh baterai? Bisa beberapa hari kayaknya Sedangkan Nintendo Switch cuma punya kapasitas baterai 4310 mAh yang bisa bertahan sepanjang 6 jam Bisa saya bilang keduanya sama-sama worth it sesuai dengan fungsi dan value-nya ya Kalau cuma punya budget mepet 200 ribuan buat mainin game-game retro kayak Mario Bros Sampai berjam-jam tanpa mikir baterai habis Wendly ini cocok banget buat yang pada mager Tapi kalau punya budget 4 jutaan dan termasuk gamer sejati Ya jelas Nintendo Switch adalah solusi hand-read gaming terbaik saat ini Karena bisa menyajikan konten sekelas Playstation 4 Lanjut di produk kelima atau terakhir Kami ada Galaxy Note 10 Lite di harga 8.199.000 Dan Galaxy Note 10 Plus yang dijual mulai harga 15 jutaan di Shopee Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi Kedua seri ini menawarkan smartphone dengan pengalaman adspan ke penggunanya Namun bedanya di seri Galaxy Note 10 Lite tidak ada fitur gesture Terus dari segi layar juga berbeda Galaxy Note 10 Lite punya layar berukuran 6.7 inch Super AMOLED Resolusi 1080 x 2400 pixel Sedangkan Galaxy Note 10 Plus layarnya berukuran 6.8 inch Dynamic AMOLED Beresolusi 1440 x 3040 pixel Serta dilengkapi dual edge display Tentunya ini membuat Galaxy Note 10 Plus lebih nyaman untuk nonton film ataupun main game Terus perbedaan yang paling ketara yaitu SoC-nya Galaxy Note 10 Lite dengan SoC Exynos 9810 Octa-Core up to 2.7 GHz Dan Galaxy Note 10 Plus ber-SoC Exynos 9825 Octa-Core up to 2.7 GHz Tapi ketika kamu multitasking atau buka game yang berat Performa dari Galaxy Note 10 Plus jauh lebih lancar daripada Galaxy Note 10 Lite Jelas lah ya, bedanya aja 2 generasi Lanjut di bagian kamera, Galaxy Note 10 Lite punya setup triple camera Sedangkan Galaxy Note 10 Plus sendiri setupnya kuat kamera dengan ketambahan 3D top camera Dimana dengan ketambahan 1 kamera ini kamu bisa bikin foto maupun video blur dengan efek yang bisa kamu sesuaikan sendiri Kalau gini kan kamu jadi tau, mau beli Galaxy Note 10 Lite atau Galaxy Note 10 Plus kalian Nah, mau ngingetin sekali lagi nih Mumpung lagi ada promo, jadi manfaatin belanja kebutuhan gadget atau aksesoris semuanya di Shopee Karena semua produk tersebut dapat dibeli di Shopee Dan kenapa harus di Shopee? Karena kamu bisa dapet cashback 50% untuk barang-barang elektronik Serta gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000 Kalau gini kan temen-temen jadi tau, kenapa temen-temen harus beli versi murah atau versi mahalnya Namun sebenernya, murah atau mahal itu masih relatif sih Kalau memang gadget atau elektronik itu kamu pakai dan bermanfaat untuk mendukung aktivitasmu Pasti bakal jadi gadget yang bermanfaat juga Jadi sebelum memastikan untuk beli gadget atau produk elektronik tersebut Pastikan apa tujuan kamu untuk membeli produk tersebut Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian? Kalau memang sesuai dengan kebutuhanmu, belilah yang punya kualitas yang bagus sekalian So, cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye